Masa Triwan, Komisi 10 DPR udah bilang kalau kejadian banyak ya, kejadian asusila itu jadi peringatan keras atas kondisi peserta didik di tanah air yang memang gak baik-baik aja, secara matahari panjang juga kita melihatnya seperti itu. Nah kalau dari P2G, apakah Masa Triwannya setuju? Ini jadi peringatan keras karena kejadian yang seperti itu terus berulang mas, tidak ada tempat yang nyaman dan aman untuk para hasiswa. Ya, makasih Mbak. Ini tentu menjadi sebuah fakta yang ironi gitu ya. yang kontra diktif dengan pesan dari pendidikan itu sendiri gitu. Nah kita tahu tujuan pendidikan itu diantaranya adalah bagaimana untuk membangun karakter anak didik kita gitu ya, sehingga menjadi peserta didik yang potensinya berkembang baik dari aspek sosial, emosional, spiritual, tentu secara kognitif atau akademik gitu ya. Nah yang kedua, kita tahu prinsip pendidikan itu harus diselenggarakan dengan adil, aman, kemudian berpihak kepada perkembangan anak gitu ya, kemudian tidak boleh diskriminasi, melanggar hak-hak anak dan sebagusnya. Justru ini semua tidak tercapai dengan fenomena terjadinya, banyak terjadinya kekerasan termasuk kekerasan seksual, termasuk juga perilaku-perilaku yang menyimpang di dunia pendidikan kita, khususnya yang terjadi di sekolah. Ini patutnya harus menjadi alarm gitu ya, saya rasa kita sudah waktunya juga mengatakan bahwa sekolah atau dunia pendidikan kita sedang mengalami darurat ya terjadinya kekerasan termasuk kekerasan seksual gitu di dunia pendidikan kita. Karena ini darurat, upaya yang harus dilakukan oleh negara pun harus yang luar biasa juga gitu. Karena ini sudah menjadi extraordinary juga, ya kan? Nah, jadi diantaranya adalah, saya pikir, ya karena kita mau pergantian pemerintahan gitu, pemerintahan yang baru harus memiliki semacam rencana aksi nasional, bagaimana untuk pencegahan dan penanganan keterasan di semua satuan pendidikan yang semua pihak harus terlibat. Nah, itu diantara yang bisa dilakukan, yang sifatnya gerakan masif gitu ya, oleh semua standholder pendidikan. Demikian, Mbak, sementara. Ya, artinya tadi ada memang ada-ada bolongnya dan memang belum-belum berhasil kita memberikan, apa ya, hal-hal yang lebih baik daripada yang sebelumnya ada. Tapi, Mas, kekerasan banyak terjadi di dunia pendidikan ya, maksudnya di tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk para siswa. Faktor utamanya kira-kira apa sih yang menyebabkan maraknya perilaku asusila di kalangan pelajar dan dunia pendidikan? Mas, ini nggak hanya ada relasi kuasa ya, antara yang lebih tua dan lebih muda, bahkan di antara pelajar itu sendiri, Mas Satriwan? Ya, ini faktornya banyak. Ada faktor struktural, kultural juga ada gitu ya. Nah, memang kalau berbicara struktural tentu berbicara bagaimana regulasi-regulasi. Selama ini sayangnya, pemerintah itu cenderung reaksioner ya dalam membuat aturan. Misal, memang ada dan baru dibuat ya Peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 tahun 2023 tentang pencederaan dan pengenanganan kekerasan di sekolah. Nah, tetapi pembentukan tim TPPK itu masih bersifat apa ya, administrasi atau formalitas gitu. Jadi, mereka juga tidak tahu harus ngapain yang namanya tim pencegahan dan pengenanganan kekerasan di persatuan pendidikan itu. Nah, yang kedua adalah tentu kita berbicara bagaimana pengawasan terhadap aturan-aturan diimplementasikan. Nah, saya melihat warga-warga sekolah atau madrasah atau pesantren atau lembaga pendidikan banyak yang belum memahami mengenai regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencegah kekerasan seksual atau kekerasan dalam secara umum. Misalnya, undang-undang TPKS, ya kan? Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk juga undang-undang perlindungan anak misalnya. Dan yang terakhir adalah yang terbaru itu Permendiknut nomor 46 tahun 2023 itu. Nah, jadi berbicara tentang aturan, ini memang menjadi kelemahan kita gitu. Karena sekolah itu dianggap tempat yang pasti aman, pasti nyaman gitu ya. Dan sekolah itu pasti guru-gurunya melakukan perlindungan dan sebagainya. Nah, di sisi lain tidak diberikan bekal ya pemahaman yang memadai, yang komprehensif mengenai berbagai regulasi yang mengatur tentang pencedahan dan penanganan gitu, kekerasan terhadap anak. Nah, yang kedua adalah kita melihat ini penggunaan gawai, akses terhadap internet gitu ya, penggunaan apa namanya gadget. Memang pola asur kita, baik di rumah maupun di sekolah, pola ajar kita gitu ya, pola pengajaran kita juga sudah permisif gitu ya. Nah, sudah permisif serba membolehkan. Kita tahu bahwa negara-negara barat sekarang, Eropa itu sudah mulai membatasi bahkan melarang penggunaan HP di sekolah gitu. Ya kan, di kelas. Karena apa? Ada dampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak, perkembangan sosial, emosional anak, terkait dengan penggunaan HP atau gawai pintar tadi, termasuk akses mereka yang sangat terbuka terhadap konten-konten yang berbau bullying, berbau kekerasan, berbau pornografi, bahkan judi online gitu. Nah, saya pikir ke depan, sudah waktunya kita membuat aturan gitu ya, dalam rangka rencana aksi nasional tadi itu, bagaimana pembatasan atau pengaturan penggunaan gawai di sekolah. Nah, kenapa konten-konten pornografi itu sudah diakses oleh anak-anak kita? Data menunjukkan bahwa, data UNICEF misalnya menunjukkan, bahwa anak-anak kita yang mengakses konten-konten pornografi itu sudah tinggi jumlahnya gitu, termasuk juga bagaimana cyber bully gitu ya, apa namanya, kekerasan yang berbasis cyber gitu. Dan dari BKKBN, yang miris lagi, saya mengutip data 2023 ya, 2024-2023, 59 persen usia remaja itu, ya kan usia 17-19 itu, mereka sudah melakukan hubungan seksual peranikah. Kemudian, usia 14-17 itu sekitar 20-an persen yang anak-anak kita itu sudah melakukan hubungan seksual peranikah gitu. Padahal itu usia SMP, ya kan, umur 14 tahun itu. Umur 17 itu, 16-18 itu usia SMA loh. Nah, ini data BKKBN. Jadi, kami rasa ini sudah menjadi, apa namanya, kondisi yang darurat gitu ya, bagaimana kekerasan-kekerasan seksual termasuk perilaku seksual yang menyimpang tadi gitu, yang dilakukan oleh anak-anak kita yang notabene remaja. Dan itu BKKBN loh datanya. Nah, karena ini sudah luar biasa kasusnya, apalagi kasus yang terbaru ya, yang anak SMA melakukan hubungan seksual dengan SMP disaksikan oleh anak-anak SD kan. Nah, ini kan sudah menjadi, apa, kondisi yang memperlihatkan ke kita, pendidikan kita gagal dalam mencegah dan menangani gitu gitu. Nah, jadi saya pikir upaya bersama ini harus semua, semua kementerian lembaga termasuk juga orang tua gitu. Karena ada tanggung jawab orang tua. Nah, selama ini aturan-aturan itu cenderung hanya mebebankan kepada sekolah, kepada guru gitu, bagaimana pendidikan itu dilakukan, ya kan, sehingga beban di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual lagi-lagi hanya dibebankan kepada entitas guru dan sekolah. Jadi, orang tuanya tidak, ya masyarakat juga tidak gitu kan. Pemerintah merasa dengan membuat aturan regulasi yang banyak tadi tuh, ya sudah selesai gitu. Berhenti dalam membuat undang-undang saja. Nah, itu yang terjadi, Mak. Oke, Mas Satriwan boleh sedikit mundur, Mas, biar mukanya terlihat di layar kita. Oke, Mas Satriwan, ini saya tadi mau, ini dan tadi kata Mas Satriwan juga kita, orang Indonesia cenderung menyerahkan semuanya kepada sekolah. Padahal di rumah pun, anak-anak ini butuh juga untuk dibimbing penggunaan gawainya, screen time-nya mereka gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi celah ya untuk berbagai hal masuk ke dalam otak anak-anak itu sehingga tadi ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh antarsiswa dan siswa dan ditonton oleh siswa-siswa lain yang usianya memang belum seharusnya. Maka ada bolong memang tidak hanya bisa dari pihak sekolah, tapi pihak orang tua maupun masyarakat juga harus aware. Dan bisa memprediksi atau melihatlah apa kira-kira yang terjadi pada anaknya sehingga bisa membaca situasi lebih awal. Mas, kalau kita bicara soal pendidikannya, ini kan nggak cuma soal perbuatan asusilanya, tapi ada juga risiko pada kesehatan. Apakah sekolah perlu memperbesar cakupan pendidikan seksual usia dini atau bagaimana, Mas Sotewan? Ya, ini memang isu-isu yang sudah lama ya, bagaimana pendidikan seksualitas itu diberikan di sekolah gitu ya. Saya pikir dalam konteks kurikulum, ini sudah menjadi muatan ya di dalam kurikulum. Misalnya di pelajaran IPA gitu ya, atau di pelajaran, atau di jam BK gitu ya, atau di pelajaran just money dan kesehatan, mungkin juga di pelajaran agama gitu. Nah, persoalannya adalah, kita harus kembali memeriksa bagaimana konten-konten materi pendidikan seksualitas itu diberikan di sekolah kita. Khususnya di, misalnya di jenjang pendidikan dasar ya, di SD dan di SMP misalnya gitu. Nah, ini penting, jangan sampai justru pendidikan seksualitas itu dikonotasikan negatif gitu ya. Pendidikan seksual itu dikonotasikan misalnya justru mempromosikan pornografi dan seluruhnya, dan seluruhnya gitu. Justru kan tidak. Nah, bagaimana anak-anak memahami, mengetahui, sadar akan, misalnya tentang tubuhnya gitu ya, mana-mana bagian tubuhnya yang tidak boleh dipedang, ini saya pikir harus sudah diberikan sejak siapa ut. Nah, artinya adalah, mengenai pendidikan seksual ini, apakah sudah diberikan, saya rasa secara konten kurikulum itu sudah. Tetapi bagaimana pendileverannya, penyampaiannya, deliverinya di kelas atau di sekolah ya, di madrasa, itu yang perlu kita periksa kembali gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, saya sepakat betul bahwa ada tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat di sini. Nah, sayangnya kan masyarakat kita ini kan sudah sangat permisif gitu ya. Sosial kontrolnya kan sudah, sudah, apa namanya, mengik, apa, terkikis. Bahkan sudah alpha gitu, sudah tidak ada. Nah, harusnya ketika ada gejala-gejala yang bagi orang dewasa, itu ditunjukkan oleh anak-anak usia remaja, apakah itu perilaku seksual yang menyimpang, kemudian tadi, tindakan asusila, kekerasan, atau kekerasan terhadap dirinya. Kan dulu juga ada, anak SD misalnya, menyilat-nyilat tubuhnya ya. Mungkin, pernah dengar ya mbak ya. Nah, ini kan, fenomena yang terjadi, ada yang di dalam jam belajar, tapi banyak juga yang di luar jam pembelajaran. Nah, kalau di luar jam pembelajaran, alias pulang sekolah, saya pikir ini masyarakat, dia punya tanggung jawab yang besar juga gitu, termasuk juga orang tua gitu. Nah, ini yang saya rasa pengawasan kita sama-sama lemah gitu ya. Dan tertentu ketika kita sudah punya rencana aksi nasional, pencedahan dan penahanan kekerasan seksual, atau kekerasan di satu pendidikan, ini melibatkan semua kementerian lembaga. Buru, nggak hanya kementerian lembaga, tidak hanya buru saja, tapi juga kementerian lain termasuk juga Pemda, Pemda. Nah, sayangnya, pemerintah daerah ini kan juga belum memiliki kesadaran yang sama ya, terkait dengan fenomena yang darurat seperti ini gitu. Nah, itu mbak, ini harus menjadi pekerjaan bersama, karena kita sudah darurat ya kondisinya saya rasa gitu. Anak-anak usia remaja, tapi sudah melakukan hubungan seksual, usia 14, 15, 16, 17, itu data BKKBE. Ya kan, nah ini saya pikir sudah sangat ngiris ya dunia pendidikan kita rasanya. Demikian mbak. Oke, baik Mas Satriwan saling, terima kasih sudah bergabung bersama FOMO. Mas Satriwan, salam sehat.